Baik, pemirsa revolusi TV channel dimanapun Anda berada. Kembali, kami akan menyampaikan beberapa berita yang ada di beberapa daerah. Bersama saya, Sia Rimpin. Inilah berita selama kami. Berkat kerja keras dari Satgas Citarum Harum yang didukung oleh warga masyarakat dan elemen masyarakat lain serta pemerintah daerah beberapa tahun terakhir telah nampak hasilnya yang bisa dirasakan oleh warga masyarakat dan semua pihak terkait keberadaan Sungai Citarum. Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kebersihan Sungai Citarum dan aliran sungai-sungai yang lain serta aliran irigasi, Sektor 16 Citarum Harum melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat di wilayah Sektor 16 pada Rabu pagi di Ola Kantor Desa Walahar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Sosialisasi kali ini dihadiri oleh anggota Satgas Citarum Harum Sektor 16, Kepala Desa beserta staff dan perangkat desa, tokoh masyarakat serta lembaga desa. Pelaksanaan sosialisasi tetap melaksanakan protokol kesehatan, cek suhu, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sosialisasi yang dilakukan mengacu pada keputusan Presiden RI No. 15 tahun 2018 yaitu program percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Sungai Citarum yang berdampak kepada lingkungan dan masyarakat. Dengan sosialisasi ini agar masyarakat semakin memahami dan melakukan serta menjaga lingkungan dengan baik khususnya di aliran sungai. Sosialisasi hari ini disampaikan harapannya yaitu masyarakat bisa kolaborasi bersama-sama dengan Satgas Citarum untuk sama-sama menjaga, untuk sama-sama mempercepat mengembalikan kemurnian daripada Sungai Citarum. Tanpa ada hubungan dari masyarakat, Satgas Citarum tidak bisa bekerja sendiri Oleh karena itu harapan dari sosialisasi hari ini yaitu kita mengimbul, kita mengajak kepada seluruh alaman masyarakat yang berada di Desa Walahar untuk bersama-sama menjaga sungai Citarum itu dari limbah gemetik, membutuhkan industri, itu demikian harapan dari Satgas Citarum. Alhamdulillah, sebelumnya saya benar-benar saya disampaikan kepada Desa Walahar untuk peran masyarakat Citarum Harum, pemerintahan desa siap men-support untuk men-sosialisasi dan membantu Satgas Citarum Harum, terutama Sektor 16, untuk kita bisa bersama-sama antara pemerintahan desa, masyarakat sekitar dan Citarum Harum untuk berkomitmen, bersama-sama menjaga Citarum untuk lebih indah lagi, lebih bersih lagi, sesuai dengan harapan kita bersama. Besar kami yang mana ada tradisi di semak yang dulu setiap tahun, itu di bulan September, setiap tanggal 9 September, selalu diadakan tradisi bedah Citarum, dengan tujuan membuang lumpur yang ada di Citarum, dan itu menjadi sebuah tradisi di wilayah kami di Desa Walahar. Harapan kami tradisi itu bisa dikembalikan, supaya masyarakat lebih bisa mengetahui bahwa adanya tradisi-tradisi di wilayah di Desa Walahar. Agar program pemulihan Sungai Citarum dapat terlaksana dan tercapai dengan baik, Satgas Citarum Harum Sektor 16 Intens mengajak warga masyarakat dan pihak-pihak lain untuk bersama-sama menjaga dan merawat demi keturunan sebagai penerus kita. Tanpa adanya andil, kerjasama dan peran serta masyarakat serta pihak-pihak lain akan sulit untuk terwujud, disampaikan oleh dan Satgas Citarum Harum Sektor 16, Kolonel Zeni, Sajat Mawardi melalui Danki 2 Petu Suliono. Rio Bewok, Revolusi TV, Garawang Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Evi Aripin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!